Terima kasih telah menonton! Sobat, fenomena astronomi bulan purnama Perigee atau Supermoon muncul di Indonesia pada selasa 27 April 2021. Melansir dari laman Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional atau LAPAN, Perigee bulan akan terjadi dan dapat disaksikan pada pukul 22.29 waktu Indonesia Barat, atau 23.29 waktu Indonesia Tengah, atau pukul 00.29 waktu Indonesia Timur. Nah Sobat, bulan purnama Perigee adalah istilah untuk menyebutkan kondisi bulan berada pada titik terdekat terhadap bumi. Puncak purnama pun terjadi pukul 10.31 waktu Indonesia Barat. Cara melihat fenomena ini, apabila langit cerah tidak memerlukan teropong atau alat khusus untuk melihat fenomena tersebut. Cukup arahkan pandangan ke arah timur yang jelas. Bulan biasanya membutuhkan beberapa menit untuk naik ke atas cakrawala, sehingga pergerakannya pun mudah terlihat. Sebagai tambahan, bulan purnama ini juga merupakan supermoon yang berarti bulan akan tampak lebih besar dari bulan purnama rata-rata, karena kebetulan berada di dekat titik terdekatnya ke orbit bumi. Nasop sementara itu melansir dari Lamanasa, bulan purnama yang muncul ini memiliki julukan Pink Moon. Julukan tersebut adalah penamaan yang muncul sekitar tahun 1930-an, yang diterbitkan suku Indian Amerika yang menamai bulan purnama di bulan April sebagai Pink Moon. Nama tersebut sesuai dengan tumbuhnya tanaman Moss Pink atau dikenal juga dengan Mountain Flux, yang merupakan tanaman dari Amerika Serikat bagian timur, dan merupakan bunga musim semi paling awal yang banyak tersebar luas. Bulan purnama ini juga memiliki nama lain yang diberikan suku pesisir Amerika Utara. Di antaranya adalah bulan ikan, karena waktu tersebut adalah saat bagi ikan berenang ke hulu untuk bertelur. Nah Sob, selain akan muncul supermoon, fenomena lainnya yang juga terjadi adalah fenomena astronomi Perihelion Merkurius. Perihelion adalah konfigurasi saat planet berada di titik terdekat matahari. Perihelion Merkurius terjadi setiap rata-rata 88 hari sekali atau dalam setahun terjadi 4 kali. Perihelion Merkurius terjadi pada 27 April pukul 8.48 waktu Indonesia Barat, dengan jarak 46 juta kilometer dari matahari. Nah Sobat, itulah tadi fenomena Pink Moon yang terjadi baru-baru ini. Bagaimana menurut kalian tentang kejadian tersebut? Jangan lupa untuk berikan komentar positif kalian di bawah ini ya!